ini udah ganti udah tercobot udah pakai outsole yang ringan lebih tipis masih blister masih blister jadi masih belum fit di kaki masih sangat slim di kaki bagian kiri di video kali ini adalah lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin yaitu Specs Accelerator Lightspeed 3 yang warnanya sangat mencolok banget itu warna oranye dimana dengan cara ngenakin dengan pakai ngelepas outsole ngelepas insole tapi ternyata akhirnya saya coba pakai masih blister atau masih sakit di kaki masih sangat slim kalau menurut saya Lightspeed 3 itu bener-bener luar biasa selim ini hasil pakai saya kemarin di lapangan yang cenderung agak agak lumayan agak basah ya bisa habis hujan paginya dan sorenya kita langsung gas sebenarnya enggak terlalu keras banget juga lapangan tapi yang paling fatal itu ada di bagian tumit saya tumit saya di bagian sebelah kiri terutama itu masih blister entah kenapa apakah spek ini emang bener-bener nggak bisa dipakai oleh semua kaki atau emang bener-bener ya bener-bener slim banget lah masih pakai cara apapun juga masih belum nyaman ini masih yang kemarin aku pakai yaitu karena yang pertama kan aku udah ngelepasin solnya nih yang yang lumayan agak tebal sih menurut saya terus kemudian saya pakai resol sejenis servo servo yang lama ini kan lumayan agak cenderung lebih tipis daripada yang si pinsel yang aslinya dibawanya si lightspeed tapi kemudian masih aja ngerasain sakit kemudian aku coba untuk ngelepas jadi aku pakainya dilepas jadi walaupun ada sedikit rasanya agak-agak apa namanya nih di bagian dalamnya ini gerinjel-gerinjel di kaki itu masih agak kerasa tapi ternyata emang masih belum nyaman di area itu bagian belakang kalau kalau yang saya alamin jadi ada beberapa teman di Instagram juga banyaknya dia memang nggak cocok untuk pakai seri ini entah kenapa dia lebih cocok lebih pakai seri yang outshall nya Sivatec 2 jadi ini masih penasaran banget gimana cara ngenakin sepatu jadi bisa dipakai kayak pemain-pemain pro profesional itulah kayak pemain gimnas apakah emang kakinya dia emang bener-bener slim atau ya emang gimana gitu ada selain lain nggak selain gimana cara ngenakin buat ini udah kalau sakit tipis udah terus ganti si install udah main nggak pakai install juga udah si blister ini masih dipakai sebanyak ya satu kali pertandingan penuh lah Apakah ini nanti akan melar di bagian belakangnya ini terutama di bagian ini yang bener-bener agak kurang nyaman ya termasuk fatal kalau kalau lecet dia akan fatal gitu ya eh nggak fatal banget sih maksudnya ya lecet di bagian belakang itu pasti sakit apalagi kalau sampai dia ngelupas ini untuk bulu baju ngelupas udah udah ya mainnya enggak enggak seperti biasanya gitu jadi agak sedikit lebih menahan diri untuk tidak terlalu banyak berlari di bagian belakang sini sini di area tumit tapi beberapa emang ada temen-temen ada yang cocok juga sipak ini ada yang emang dia nambah satu size untuk kenyamanan di bagian lebar tapi ada di bagian depannya agak sedikit lebih panjang jadi gimana ada baiknya harus kita coba dua sampai tiga kali dulu kali ya bagian nanti akan ada video lanjutan dari ini Apakah bener-bener nyaman atau emang nggak bisa pakai seri yang ini sih kaki enggak bisa pakai jenis semua jenis sepatu ya berarti kalau gitu kalian pasti ada dong yang nggak bisa pakai seri-seri yang slipsy banget kayak gini pertama yang bagian kakinya yang depannya jeber atau ide itu emang nggak bisa kalau seri-seri seperti tapi jujur di area depannya sebenarnya kalau kita pakai outsole yang tipis tuh emang pas cuma di bagian belakang ini ini aja sih apakah ini mau matanya ketebelan ya kayaknya enggak ada teman saran bilang pakai plester pakai kemudian pakai apa tuh bawang putih diolesin bawang putih jadi beli sini belakangnya kemudian ini kemarin aku pakai masih ada cek levelnya nih lemaknya masih dipakai loh ya udah ada gitu aja video kali ini ini video hari keberapa nih eh baru permakan pertama full pertandingan ya ada sekitar satu jam satu jam setengah atau satu jam lah depan main intens karena udah sore juga dan juga buat latihan pasing-pasingan enak sebenarnya cuman itu faktor sempitnya itu masih stream streamnya itu masih bener-bener masih belum bisa dinyamanin lah pokoknya ada yang tanya lemnya blepotan enggak ya enggak kayaknya aman habis ini kita cuci dulu tapi kalau emang ini emang nggak nyaman sampai 2-3 kali pakai ya dijual sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya pembahasan tentang lesbian 3 ini tada terima kasih Terima kasih.